Bebasnya pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens, tak lepas dari sosok Edison Wijange. Ia adalah PJ Bupatin Duga yang menjadi negosiator dengan KKB untuk pebebasan Kapten Philip. Setelah disandra sejak 7 Februari 2023 silam, Kapten Philip berhasil dibebaskan pada Sabtu 21 September kemarin. Bebasnya Kapten Philip tak lepas dari pendekatan yang terus dilakukan sejumlah tokoh Papua terhadap KKB. Salah satunya adalah Edison Wijange. Edison adalah putra asli Papua Pegunungan yang ternyata memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan KKB Duga, Egyanus Kogoya. Oleh karena ia sejak nunjabat sebagai PJ Bupatin Duga, Edison diberi tugas untuk bernegosiasi dengan Egyanus Kogoya agar mau membebaskan Kapten Philip. Selama proses pembebasan pilot Susi Air, Edison pun beberapa kali mendapatkan ancaman hingga serangan dari anggota KKB Duga. Selain mengupayakan mediasi dengan KKB Duga, saat pembebasan pun Edison juga menjemput langsung Kapten Philip di kampung Yuguru dengan menggunakan helikopter dari ASEAN One PKLTY. Helikopter tersebut terbang dari Timika ke Yuguru pada Sabtu pagi sekitar pukul 8 lewat 15 waktu setempat. Lalu kembali dengan membawa Kapten Philip di Dampingi Edison dan mendarat di Lanut Yohanis Kapiau Timika pada pukul 12 waktu setempat. Sebelum menjadi PJ Bupatin Duga, Edison pernah menjabat sebagai asisten tiga sedda Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga pernah memimpin PMI Kabupaten Duga sebagai ketua PMI Kabupaten Duga.